Intro Yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel still with me Theo Di video kali ini gue akan membahas salah satu model dan brand jump dari Jepan Dan kali ini rasanya cocok buat kalian yang suka pake style lebih ke casual tapi arahnya ke semi formal kali ya Nah yang gue bahas ini adalah Orient Nah buat kalian nih, buat kalian nih yang suka model-model begini nih stay tune nih, tonton sampe abis ya Ini adalah line dari Orient Star Nah buat kalian yang suka dress watch, nah ini cocok banget Untuk colorwaynya dia lebih ke natural colorway ya Dan tampilannya disini ada open heart ya Nah untuk pemilihan colorwaynya ini mengambil filosofi dari sun, wood, and ocean Nah kalau dilihat dari colorwaynya mungkin udah ketahuan ya mana yang sun kayaknya yang ini Karena dia bright banget terang Kalau wood pastinya atau mungkin bukan wood ya mungkin lebih ke forest ya Hutan, forest pasti yang ini Nah kalau yang ocean pasti yang ini Udah keliatan banget ya Langsung aja gue bahas dari yang kiri dulu Nah ini adalah Orient Star dengan kode SKU REAT0201G Warnanya sendiri dia ini lebih ke champagne gold ya Jadi goldnya itu nggak kayak gold yang yellowish gitu, nggak Nah untuk spesifikasi Orient Star Classic ini Dia movementnya menggunakan automatic in-house movement ya Dengan kaliber Orient F6R42 Power reserve-nya sendiri dia kalau terisi penuh bisa bertahan hidup tanpa dipakai kurang lebih di 50 jam Untuk case-nya sendiri berbahan stainless steel Nah untuk glass materialnya atau kacanya dia udah terbuat dari masih belum sapphire ya Dia lebih ke kristal masih an Dan dia ini kalau bisa dilihat dari sini dia lebih ke arah dome ya Dome kristal Dia agak cembung sedikit Nah untuk case-backnya atau back case-nya dia exhibition atau see-through case-back Nah kalian lihat sendiri disini rotornya juga ada logo Orient Star-nya Cakep sih emang sih Diameternya dia ada di 40mm Dan untuk ketebalannya sendiri dia ada kurang lebih di 13mm Kalian nih yang kaum-kaum suka gonta-ganti strap atau gonta-ganti sepatu Lock width-nya 20mm Nah untuk lock-to-locknya sendiri kurang lebih 46mm Nah untuk water resistance-nya ada di 50mm untuk tekanannya Anyway pergelangan tangan gue lingkarnya adalah 14,5cm Nah Orient Star ini Untuk kecocokannya di pergelangan dengan ukuran kayak gue Nih kurang lebih seperti ini Tapi secara ideal kurang Harusnya ini dengan pergelangan tangan gue ini kalau pakai dress watch harusnya cuma ada di 38 atau 39 itu udah cukup But it's okay jam ini cukup keren sih Oh iya untuk strapnya Ini terbuat dari leather strap ya atau kulit Dengan ada logo Orient Star di belakangnya Terus untuk kuncinya dia menggunakan clash system Oh iya untuk jam tangan ini Yang gue suka selain dari speknya tadi Ini jam komposisinya enak banget dipacak Jadi warnanya udah mewah Champagne Gold Di bawah angka 12 ini dia ada indikator power reserve Dan untuk di area angka 9 ini ada open heart Terus untuk di bawahnya ada logo Orient Star Biasanya sih emang jam yang kayak gini gak ada date nya sih But it's okay sih Buat gue semakin clean gue semakin suka sih Kalau untuk dress watch or casual ya modelnya Untuk crownnya sendiri Menarik nih Crownnya itu modelnya biasanya kan cuma full stainless steel ya Full logam ya Kalau disini tuh kayak ada bentuknya kayak batu bening gitu loh Jadi nambah kesan mewah aja sih Oke This is Orient Star Classic Sun Nah next Untuk yang disebelahnya Ini adalah yang ocean Keliatan banget warnanya biru Dan birunya muda banget Soft banget Kalau stipifikasinya sama yang tadi juga sama Cuman ini warnanya jauh lebih casual aja Dia gak terlalu formal untuk warnanya Tapi bukan berarti gak bisa dipakai formal ya tetep bisa Hanya aja ini warnanya lebih seperti casual watch Birunya keren sih Dan semua dialnya modelnya sunburst Dia bukan made ya tapi lebih ke sunburst Markernya juga gampang dibaca Dan untuk finishing case nya sendiri juga full polish Mungkin supaya lebih keliatan mewah kali ya Dan untuk yang gue pegang ini adalah punya kode Di REAT0203L Oke Dan untuk next nya Nah ini yang favorit gue nih Walaupun sebetulnya warna ini Akhir-akhir ini beberapa waktu lalu ya Sempet booming terus orang jadi nyarinya ijo Terus akhirnya beberapa produsen jam tangan Luarin ijo semua Which is gak semuanya bagus Terus mungkin ini bakal jadi auto pasaran sih Tapi jujur aja gue bilang Yang si forest green ini cakep banget Jadi dialnya ini green Cuman biasanya green itu kan Gimana ya Tone nya itu biasanya lebih ke greenish banget Kayak daun lah Kayak kermit or else Tapi yang ini Ini warnanya olive oil ya Jadi lebih agak gimana ya Olive oil kayak ijo army Tapi mewah banget sih Dan untuk markernya di angka 12 9 3 Sama 6 Ini aksennya gold Yeeh cakep Ijo nya mewah cuy Hmm Nah buat kalian yang udah mau berburu Atau lagi nyari model jam kayak gini Kalian bisa langsung kepoin Website kita di jamtangan.com Atau langsung via aplikasi juga Gak apa-apa Ini buat kalian-kalian Yang suka tampil formal and elegance Or casual ke formal, semi formal Kalian wajib punya ini sih Yang mau hunting dipersilahkan Yang belum subscribe Gue saranin buat subscribe Siapa tau next Gue ada surprise-surprise buat kalian Dan yang udah subscribe Jangan lupa dinyalain loncengnya Biar gak ketinggalan Semua postingan dari channel ini Oke Buat yang kalian udah mau berburu ini Silahkan Langsung kepoin aja website kita Semuanya udah tertelangkap Pekara untuk harga Semuanya udah ada disana Oke I think that's all folks Thank you all And See you on the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax